Hai Assalamualaikum kali ini saya mau bikin menu mie koceluk khas Cirebon bumbunya pajah yuk langsung kita simak tanpa basa-basi ada hebi yang udah direndam pakai air ada air santan karah saya pakai yang 200 ml terus ada bawang merah bawang putih gula pasir kaldu bubuk garam dan merica bubuk ini ada satu ekor ayam yang udah dicuci bersih dan ada air juga nanti buat kaldunya buat untuk rebusan ayam ini jadi ini beberapa telur dan nanti kita akan potong-potong sayurnya buat apa pendampingnya yuk kita langsung aja yuk jemak kita rebus airnya buat masak kaldu ayamnya kita tunggu mendidih dulu ya airnya udah mendidih mari kita masukkan ke dalam semua sampai mendidih matang ya hai 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 caldonya udah mulai jadi terus ini buat bahan pendampingnya kurbus ini apa namanya belakang ya Hai tadi aku lupa nyebutin ini ini apa namanya untuk maizena buat bahan pengental kaldunya nanti kita taruh air aja jangan taruh air panas ya taruh air dingin terus kita masukkan nanti ke kaldunya terus untuk cabainya kalau yang lain mungkin pada pakai cabai merah saya disini pakai cabai hijau aja dicampur sama cabai hijau besar ya terus minyak saya pakai cina nggak pakai nanti dipeja dicelur sama air panas hai 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 EI ye High Mari kita masukkan togenya Kalau ini gak usah lama-lama ya Soalnya cepat banget natung ini toge Terima kasih sudah menonton Untuk calenya Kita tinggal rebus aja Rebus terus habis ini di blender Oke sekarang kita move to the bumbunya Kita mau chopper-chopper aja ya Semua bahan dimasukin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Maaf ya videonya bakal ini Soalnya aku pakai tangan pegangnya Terus ini kita langsung Masukkan tepung jagung Masukkan tepung jagung Kita kecel-kecel Sampai matau ya Aduh ini bawahnya enak banget Tunggu sampai mantal ya Mari kita hidangkan Mari kita hidangkan Potong-potong telur Terus kita tambah Ayam suwirnya Tunggu 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 Sama Kuah kaldu Kuah santan Abis itu kita tambahkan Cabai hijau Sabuni daun bawang Dan Jangan lupa Bung goreng Jadi selamat mencoba Sampai jumpa